Intro Satu jam lebih dekat bersama Hidayat Nur Wahid Sudah ada putra-putri dari 6 ya Pak ya Dari 6 ada 2 disini Dari 7 Oh produktif sekali Alhamdulillah Oke yang disebelah sana ada putri kedua Nuna ya Ruzaina Dan kemudian ini Hubaib yang paling kecil Cucu ya Pak Hidayat lagi kecil seperti ini mukanya Kurang lebih seperti ini loh Tata orang demikian Inilah foto Pak Hidayat lagi kecil Oke ini Pak Hidayat mengatakan tadi panggilannya apa nih ayah dan ayah nih Bapak Terus berubah Seru Papa Soalnya nanti ada bingung adeknya Ada yang bilang mama, ada yang bilang mami, ada yang bilang papa, ada yang bilang bapak Bapak Jadinya Suru papa sama mama Jadi akhirnya dipilih yang mana yang panggilannya Suru papa tapi masih keselungan bilang bapak Ini paling vokal gak nih Pak nih Ya kadang-kadang vokal Kadang-kadang vokal Kalau ngomong-ngomong nih Hubaib Bapak punya waktu gak untuk Hubaib dalam seminggu ngapain gitu berenang hari minggu, naik sepeda Masih punya waktu gak? Jarang waling aja Jarang Padahal Hubaib mau diajakin main bola gitu Bulu tangkis Biasanya main bulu tangkis di halaman Tiap hari selasa ya? Minggu biasanya Minggu? Minggu pagi Nona juga bulu tangkis hari minggu sama bapak? Ah iya barengan Bareng Selain bulu tangkis, Nona sebetulnya dalam hati Nona nih Ingin diajakin bapak ngapain sebetulnya? Naik sepeda Naik sepeda? Ya pernah dulu waktu masih SD ya bapak naik sepeda pake sarung tapi dulu Dulu Kalau gitu sekarang bapak sudah gak punya waktu lagi untuk Nona naik sepeda Ya gak pernah gak ada lagi Gak ada lagi Protes dong Sebentar sebentar Sebelum menjawab itu Kita lihat dulu foto yang ini Ini adalah foto saat keluarga masih lengkap ya Pak ya Boleh diceritakan tahun berapa? Ini foto ya subhanallah ya pada idul fitri terakhir Kami bisa berkumpul Tahun? Tahun 2007 2007 Ya tahun 2007 Kita berkumpul semuanya dan alhamdulillah sempat membuat foto bersama dengan almarhumah Ibu dari UB Nona dan 2 anak saya yang lain Dan ya kita syukur bahwa kebersamaan itu bisa hadir begitu Tapi ya begitulah kehidupan ya ada yang hadir ada yang kemudian Allah panggil lebih dulu Ya kita pasrah dengan takdir Allah SWT Dan sekarang kita melanjutkan kehidupan itu Oke jadi kenangan yang luar biasa ya Nah tadi pertanyaan saya untuk Nona belum selesai Apa cita yang menurut anda masih belum dilaksanakan oleh Bapak? Apa ya? 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 Tapi ada nggak Pak Hidayat? Keluarga meminta anda untuk ayo luangkan waktu sedikit untuk kami naik pelanian sama kami? Ya sering-sering ada ya anak, kadang juga istri ya Yang mengingatkan bahwa ya keluarga kan ada juga waktu yang harus diberikan Apa coba kata-kata istri anda apa misalnya? Mungkin lebih otentik kalau istri saya ngomong langsung ya Tapi ya salah satu yang sering diingatkan adalah ya Proposionalitas ya tentu ada waktu untuk MPN, ada waktu untuk partai, ada waktu untuk dakwah, untuk umat, untuk kampus, untuk seminar, untuk kerja sosial Tapi juga ada waktu untuk keluarga, sesuatu yang rasional sekali sesungguhnya Tapi beginilah problem saya adalah yang dalam diri saya itu bertumpuk-tumpuk ya Banyak orang undang saya sebagai ustadz Sering juga memperkenalkan saya sebagai orang kampus, seminar dimana-mana Partner bulu tangkis juga? Oh olahraga lagi, partner bulu tangkis Kemudian terkait saya sebagai mantan ketua partai dan kawan-kawan saya sering mengundang untuk mengisi kegiatan-kegiatan partai Sering makan bersama keluarga dalam satu hari, ada satu hari makan bersama? Kalau dalam satu hari yang sering kita upayakan tentu adalah makan sore atau makan malam Pagi seringkali ada anak saya yang berangkat duluan mereka ini karena sekolahnya di daerah Depok Mereka berangkat pagi setengah 6 sudah berangkat ke sekolah Dan tentu sementara anak yang lain sekolahnya di Al-Azhar yang dekat dan kemudian karena dia berangkat belakangan Jadi yang sering mungkin adalah makan sore atau makan malam atau di Sabtu atau hari Minggu Kita biasa bersama Coba saya ingin tanya dulu sama Hubayt Makanan kesukaan Bapak apa? Yang harus selalu ada setiap makan? Apa? Nuna ingat? Nasi iyalah Nuna ingat apa yang harus selalu ada setiap saat Bapak makan? Kalau selain Harus selalu ada setiap saat? Terus apa lagi Nuna? Makanan kesukaan Bapak? Tempe juga kadang-kadang harus ada Emang begitu Pak Ida? Kerupuk adalah kabarnya kesukaan Anda? Ya kerupuk adalah Dalam sekali makan bisa tiga habis Kalau tiga terlalu sedikit Selalu sedikit? Jadi banyaknya berapa normalnya? Tapi juga kan kerupuk juga macam-macam ya ada yang besar ada yang kecil gitu Tapi intinya saya memang penyuka kerupuk Ini adalah makanan Anda salah satunya ini apa nih? Kesukaan Anda? Secara prinsip saya suka dengan masakan tradisional Jawa Ada lodeh, ada tongseng gitu Ada pecel, ada urap, ada gudangan Jadi yang berbau Jawa gitu Karena saya memang adalah dari Jawa Saya sangat menyukai ya Kerupuk adalah bagian kerupuk, karak, kayak gitu-gitu bagian daripada Tadi sebelum jeda ya Anda mengatakan bahwa disiplin tidak sedisiplin yang Anda terima dari orang tua Saya ingin tanya sama Hubaib Galak gak Bapak? Enggak Enggak? Baik banget? Tuh Atau masih harus menyuruh ayo kamu sholat harus lima waktu Tepat waktu Setiap azan Masih seperti itu Kalau tidak sholat Hubaib diapain? Lima Di ceramain dulu kalingan Maksudnya ceramain apa? Kata-kata Bapak apa itu misalnya? Gak lupa sakit banyak Oke ini ngomong-ngomong nih Pak Hidayat Tadi Anda mengatakan bulu tangkis paling tidak hari Selasa ada Minggu juga ada Kemudian pada saat pesantren dulu Olahraga apa yang paling Anda suka? Waktu pesantren saya paling suka maraton Lari maraton Lari maraton Terus apa lagi? Nomor satu lagi maraton ya Dan kita biasa lomba dengan kawan-kawan mengitari kampung gitu Dan hadiahnya adalah yang menang ditraktir oleh yang kalah Jadi yang kalah itu ditraktir yang menang nanti Ditraktir makan pecel Dan kalau diperrogokan makanan yang paling utama Ada bagian yang traktir ya? Saya selalu menang Saya ditraktir Kemudian ada juga disana ada pencak silat ya Saya pernah mempelajari silat Betawi, silat Banten Sampai ahli? Sampai bisa menjatuhkan lawan? Sekarang lawan-lawan politik bisa dijatuhkan dengan cara silat? Enggak lah Saya selalu mempergunakan terminologi Tidak ada lawan politik Tidak ada musuh politik Yang adalah kawan di dalam berpolitik Nah dalam silat nih jago gak Anda pada saat itu? Waktu itu saya jago Bener ya Pak? Mau diuji? Oh bener nih saya tantang Oke kita lihat tamu rahasia yang ada disana Beliau memang guru silat saya Langsung dibanting Pak Aji Banting Pak Aji Beliau mengajarkan silat Betawi Langkah 7, langkah 5 Tapi belum maaf dong Belum maaf dong kalau belum praktek Silahkan 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 Ayo Ini tantangan Ini tantangan Silahkan Nanti kalau jantung benar bagaimana? Sama apa Ayo silahkan Praktek sendiri aja Praktek jurus Silahkan Silahkan Kali-kali masih inget Belajaran udah tahun 77 Tahun 77 Tahun 77 tapi boleh dong kita Praktek sedikit 10 detik aja Iya Mulai-mulai Akan masih muda aja Satu jurus aja Jadi bukan masalah masih mudanya Beliau setelah 77 Tidak lagi mengajari saya silat lagi Jadi gak latihan lagi Jadi gak latihan lagi Jadi nyerah Sekarang bukan nyerah Kalau sekarang mainnya adalah bulu tangki Saya nantang beli bulu tangki sekarang Ya Oke Pak Aji Silahkan duduk Kita masih akan berbincang Dengan Pak Aji Dan juga keluarga Hidayat Terwai Sesuatu jam bersama Hidayat Terwai Wadah Tengah 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 Terima kasih.